Intro Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dan super simple Pengen tahu hari ini kita masak apa, langsung simak videonya Oke langkah pertama siapkan bawang merah, saya pakai 7 siung langsung diiris-iris tipis ya Lalu bawang putih, saya pakai 4 siung diiris-iris tipis juga Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya Kemudian tuang santan encer ya Saya pakai kurang lebih, ini 400 ml Masukkan garam 1 sendok teh Lalu gula pasir setengah sendok teh Ini adalah lada bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing setengah sendok teh Kaldu jamur setengah sendok teh Selanjutnya tempe kita potong-potong ya Lalu disini ada repung Kita potong-potong dulu Selanjutnya repungnya ini direbus ya teman-teman Dan ini ada daun belinjo atau daun so Secukupnya aja dipotong kasar Tambahkan daun salam, daun jeruk purut Dan serai ya, serta lengkuas Lalu masukkan disini ada petai Kemudian tempe Dan rebung yang udah direbus lebih dulu ya teman-teman Biar rasa pahitnya itu hilang Lalu tambahkan kacang panjang Daun so juga dimasukkan Aduk merata Oke setelah empuk Kita boleh tuang santan kental ya teman-teman Saya pakai 400 ml juga Kalau suka kuahnya boleh ditambah Lalu tambahkan cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit Secukupnya Dan teri yang udah digoreng ya Ini menunya sederhana Tapi enak banget ya teman-teman Lodeh putih yang enak banget Isinya campur-campur Teman-teman boleh sesuaikan ya untuk isinya Boleh diganti sayur yang ada di rumah Ini kebetulan ada rebung, ada kacang Jadi saya campurkan semuanya jadi satu Ini enak banget Tinggal nambahin kerupuk Sudah bisa jadi lauk keluarga tercinta ya teman-teman Oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi Karena disini kita akan bagikan Menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.